31 Desember 1951 Kehaji Abdul Ajis Sahmari Telah dilahirkan di kota Pemalang Pondok pesantren selahul muta'al dini Tempat para santri menimba ilmu Setiap hari waktu beliau hanya dihabiskan untuk para santri Yang sedang menimba ilmu agama di pesantren selahul muta'al dini Beliau seorang yang sangat dekat dengan siapa saja Dengan santri-santri lebih-lebih Dengan para pengurus masyarakat Dan bahkan dengan politisi Semuanya itu tidak ada lain karena niatan beliau untuk ngomong Semua dari lapisan masyarakat yang beliau tentunya sebagai kiai Sangat menentukan sekali nasihat-nasihat Dari beliau tersebut kepada seluruh kalangan yang ada Beliau adalah seorang mu'alim Tapi tidak sembarang mu'alim Mu'alim yang dibarengi dengan manajemen dan organisasi yang sangat bagus Juga tidak hanya lahir saja Beliau juga sebagai seorang ahli taliqah Ahli olah spiritual Bagaimana orang itu bisa selalu ingat dan berkikir kepada Allah Rasa cinta pasti ada Pada makhluk yang bernyawa Sejak lama sampai kini Tetap suci dan abadi Takkan hilang selamanya Kaya Abdul Aziz adalah seorang mursin torutah Seorang tasawwif Tapi juga seorang aktivis Yang menghabiskan hidupnya untuk berkhidmat Dari pada nambat yang pertama Orang-orang Dengan Keagungan rohani seperti beliau Adalah bagian Dari Barokah Yang tumbuh Di dalam nakto tumbuh lama Kita merasa sangat kehilangan Dengan kepergian beliau Semoga Beliau diterima Dan ketepatkan Ketepat kedudukan yang bergulia Di sisi Allah SWT Dan semoga Allah SWT Menaruhi akan kebenaran kita Ganti Yang lebih baik Pada makhluk yang bernyawa Sejak lama sampai kini Tetap suci dan abadi Takkan hilang selamanya Sampai datang akhir masa Renungkanlah Takkan hilang selamanya Sampai datang akhir masa Renungkanlah Beliau adalah Mursiqit Toreqo Al-Muqtabaroh Yaitu Toreqo Satoriah Dimana beliau membimbing Jamaahnya Ahli Toreqo Untuk selalu Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dengan Penuh Keikhlasan Dengan istiqomah Namun sekaligus beliau juga Ro'isul Janiyah Ro'is Janiyah Jamaah Jabang Kabupaten Kemalak Beliau luar biasa Karena Sempanjang hayatnya Dihabiskan untuk Nikmah Berhadap Agama Jamiah Nahadat Ulama dan bangsa ini Menimbing Masyarakat Menimbing Santri Menimbing jamaah Menuju kepada Jalan Jalan yang benar Jalan yang Dibuat Allah SWT Saya Merasa kehilangan Atas wafat beliau Tapi kita juga Harus Memaklumi Bahwa Kita semua juga akan Pulang Kehlibaan Allah Kita akan kembali kepada Allah Semoga Ki Haji Abdul Aziz Menghadap Karena Allah Sudah mempunyai Bekal yang banyak Amal Faleh yang banyak Menanamkan kebaikan Kebaikan yang banyak Yang nanti Beliau akan Unduh Kebaikannya orang itu Ada bandingannya lagi Berat rasa Semoga Di sana Dapat imbalan yang lebih baik lagi Orang yang bijaksana sekalunya Saya yang ditinggal Bisa Kalau umurnya bisa Ditebus Saya Ya Surah panjang dulu Jangan Meninggalkan kita Tapi Allah Masih yang terbaik Ini Susah banget lah Diungkapkan Kita rumah Sama bapaknya Bisa melayomi masyarakat Bisa mendidik-mendidik Sentri-santrinya Semoga kayak gitu Mendoakan Mendoakan Haji Titin Semoga Bisa Menghadapi semuanya Tinggalnya bapak Semoga Diteruskan Maju Sudah kayak begitu Ya Kita orangnya baik Segala Yang lain Banyak Sangat Salih Lebih Senj Effect Sini Ales Terji Terji Laksan Lering Ya Semoga Bila Assalamu alaikum wa barakatuh